Dari hasil pertemuan yang diadakan selama dua hari akhir pekan kemarin di Camp David, tak jauh dari Washington DC, para anggota negara G8 sepakat bahwa pemotongan anggaran saja tidak cukup untuk mengatasi krisis ekonomi dan utang Eropa. Mereka harus menjadikan pertumbuhan lapangan kerja sebagai prioritas utama. Menurut Presiden Obama, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis finansial. Meski demikian, para pemimpin negara G8 menyadari bahwa langkah yang harus diambil adalah tidak sama bagi setiap negara. Dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa Yunani akan tetap menjadi anggota zona euro selama Yunani mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pertemuan negara G8 kali ini juga membahas masalah keamanan pangan di Afrika. Pemimpin G8 berjanji memberantas kemiskinan di Afrika dengan mendorong investasi sektor agribudaya berkesinambungan di benua tersebut. Usai pertemuan negara G8 dengan pembahasan utama perekonomian dari tempat perisehatan Presiden Kamdevit, Presiden Obama serta para kepala negara G8 lainnya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bertolak ke Chicago untuk membahas masalah perang Afganistan. Tahun 2014 nanti secara resmi, NATO akan menarik diri dari Afganistan dan menyerahkan keamanan ke pemerintah Afganistan. NATO berencana untuk memberikan bantuan sejumlah 4 miliar dolar per tahun. Sebelum KTT NATO dimulai, Presiden Obama melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Afganistan, Hamid Karzai. Di Chicago, para pemimpin negara ini disambut protes dari para aktivis antiperang. Dan pihak kepolisian Chicago telah menahan tiga orang yang dicurigai mengancam keamanan KTT NATO dengan bom. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.